Dengan menggunakan baju tahanan Polda Sumut, Mukmin Mulyadi, anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang baru dilantik ini hanya bisa tertunduk lesu ketika diboyong polisi dari Gedung Direkturat Resersi Narkoba ke Gedung Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumut. Mukmin Mulyadi hanya terdiam dan terus tertunduk dengan tangan di Borgol saat ditanya wartawan seputar penahanannya. Penahanan Mukmin Mulyadi sendiri dilakukan usai penyidik di Narkoba Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Mukmin Mulyadi sejak selasa siang hingga menjelang Rabu Dinihari. Selain memeriksa Mukmin Mulyadi, penyidik juga melakukan konfrontir dengan dua tersangka yang sebelumnya sudah ditahan yang menyebut jika Mukmin Mulyadi merupakan perantara dalam kasus peredaran 2000 butir pil ekstasi di Kota Tanjung Balai. Direktur Resersi Narkoba Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Yemi Mendagi menyebut penahanan Mukmin Mulyadi berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik usai sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap Mukmin Mulyadi setidaknya selama 9 jam. Meskipun sudah menahan Mukmin Mulyadi, namun polisi masih akan terus melakukan penyidikan lanjutan terkait dengan kasus narkoba ini termasuk kemungkinan adanya kasus narkoba lain. Kalau dari rangkaian peristiwanya yang bersangkutan juga kita bersangkakan pasal 114 dan 112 perannya sebagai perantara untuk penjualan ekstasi. Dalam kasus ini Mukmin Mulyadi sendiri kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.